Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanan Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Alceri Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau bahas suatu pembahasan nih buat kalian yang penasaran sama pembahasan apa yang bakal aku bahas di video kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Alceri Official Nah Finet Lovers, kalian pernah gak sih ngeliat para atlet atau pemanah-pemanah yang udah profesional tuh selalu menjatuhkan busurnya ke arah depan setelah mereka habis melakukan rilis kalian tau gak sih kenapa si busurnya itu dijatuhkan ke depan Nah di video kali ini aku bakal bahas kenapa para pemanah atau para profesional dalam dunia panahan itu selalu menjatuhkan busurnya ke arah depan aku bakal bahas di video ini Nah Finet Lovers, jawaban dari pertanyaan kenapa sih para pemanah profesional atau atlet panahan itu selalu menjatuhkan busurnya ke depan itu karena mereka itu tidak menggenggam busurnya Finet Lovers Nah Finet Lovers, pasti kalian bingung kan kenapa sih busurnya gak digenggam padahal katanya kalau kita main panahan itu kita harus bisa mengontrol busur kita gimana caranya kita mengontrol busur kita kalau misalnya busurnya sendiri gak kita genggam Nah aku bakal kasih tau kenapa mereka tidak menggenggam busur mereka ya Nah Finet Lovers, kalian tau gak sih kalau misalnya kalian menggenggam busur kalian itu kalian itu malah gak bisa mengontrol busur kalian loh kok gitu sih kak, bukannya digenggam itu malah kita bisa mengontrol busur kita dengan baik ya itu salah ya, feel off Nah Finet Lovers, justru kalau misalnya kalian menggenggam busur kalian itu kalian bakal kehilangan kontrol kalian di busur kalian karena nih karena kalau misalnya kalian menggenggam busur di tangan kalian itu tuh bisa sangat berpotensi membuat busur kalian bergetar kenapa bisa bergetar? karena otot-otot di jari kalian ya terlebih tangan kalian yang menahan busur kalian saat busur kalian ditarik ketika jari di tangan kalian tegang, pergelangan tangan kalian itu bakalan gampang banget goyang atau tremor dan juga gampang banget untuk berputar ya jadi kalau misalnya kalian menggenggam busur kalian nih otomatis si jari-jari di tangan kalian itu bakal tegang karena ada tekanan di otot jari kalian saat kalian menggenggam busurnya nah itu tuh bisa membuat pergelangan tangan kalian gampang banget goyang atau bahkan bisa berputar loh Finet Lovers nah kalau misalnya kayak gitu tuh kalian udah pasti bakal susah banget dapet tembakan yang konsisten nah makanya para pemanah profesional atau atlet-atlet panahan itu tidak pernah menggenggam busur mereka ya sebenarnya mereka itu hanya mendorong busur mereka tanpa menggenggamnya nah setelah mereka melakukan rilis anak panah mereka nih mereka biasanya menjatuhkan busur mereka itu ke arah depan nah biar busurnya nggak jatuh ke tanah nih mereka biasanya menahan busurnya pakai tali kayak gini ya tuh itu namanya fingersling nah ini si fingersling ini fungsinya itu untuk menahan busur mereka kalau misalnya mereka sudah rilis anak panah dan menjatuhkan busurnya ke bagian depan jadi kalau misalnya kalian suka lihat para pemanah profesional atau atlet-atlet yang sedang bertanding dan di tangan mereka ada fingersling seperti ini ya ini tuh fungsinya untuk menahan busur mereka biar busur mereka juga jatuh ke tanah nah kalian juga kalau misalnya mau main nih harus punya fingersling ini ya nih nah kalau misalnya kalian mau fingersling ini boleh banget langsung aja hubungin nomor admin di bawah ini atau kalian juga bisa langsung aja check out di online shop kita yang ada di Tokopedia atau kalian mau datang ke store kita juga boleh banget sambil lihat barangnya secara langsung sambil konsultasi langsung sama staff-staff kita juga sangat boleh ya kalian boleh datang ke store kita yang ada di cabang Bandung, di cabang Solo, dan di cabang Jakarta atau kalian nih gak mau nyari fingersling tapi mau cari barang lain nih kalian boleh banget aja cek katalog kita di link di bawah ini ya nanti linknya aku taruh di deskripsi juga atau kalian bisa aja langsung follow Instagram kita di adfinetarceriofisial karena di Instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan nah videt lovers segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya kalian juga jangan lupa komen di kolom komentar kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar dunia panahan atau kalian mau request nih kita nge-spill barang apa ke kalian atau nge-review barang apa ke kalian boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga di-share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku bagiin juga bermanfaat buat teman-teman kalian nah buat kalian yang udah nonton video ini sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa di-klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari videt aceri ofisial bye-bye nah videt lovers aku juga mau ngasih tau ke kalian nih kita juga banyak video-video menarik yang lainnya nih kalian bisa tonton disini ditonton ya ditonton